Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight Kali ini saya akan bikin berita Yang sangat-sangat Menyesekan rempeloh Rempeloh itu lho rey apa sih Hati ya Ini beritanya tentang Yang tertulis di suatu berita Situs berita cerotret Namanya Entah itu Kindo, apa kabar, ataupun suara BMI Ya cari sendiri Disitu dengan judul Setelah pulang dari Hongkong Istriku menjalin kasih dengan laki-laki lain Cie Tak tentu klarifikasi Mbak Nadia Karena tadi pagi saya mendapatkan WA dari Mbak Nadia, asli dari sumber Yang diberitakan Dalam video tersebut Atau dalam berita tersebut Itu sebenarnya bukan berita Menjelekkan nama TKWI Mankal saya Tak ceritankan Tadi pagi saya di infokin Eh, mah di WA Anding Ini ada cerita ya Bahwa cerita ini Dari Mas Andrianto Malang Ya Mereka bikin Bikin cerita Tentang seperti ini Istriku yang pulang dari Hongkong Kemudian dijemput oleh Orang tuanya Kemudian pamit pada orang tuanya Dua hari ke Bojonegoro Untuk menjalin kasihnya Pada laki-laki lain Sedangkan statusnya Itu masih seorang istri Ya Terus kemudian Setelah itu Di situ Laki-lakinya pun Mengetahui Bahwa istrinya sudah berselingkuh berkali-kali Dan istrinya itu berubah Itu Semenjak Jadi TKW Hongkong Saya Orang berubah Ada sebabnya Halo Gak Orang mau bercerai juga Ada sebabnya Halo Ini dapat cerita asli ya Dari Dari Nadia sendiri ya Karena dia ingin Klarifikasi Saya bilang Kalau kamu klarifikasi Dengan cerita yang begitu nyata Kayak gitu kan Klarifikasi pun Muyung Gak ada artinya Dikarenakan apa Sudah masuk berita Dan lucunya lagi Dik Nadia ini Punya orang tua Orang tuanya pun sudah Inbox Kepada Situs tersebut Ya Tapi gak di respon Kakaknya juga gak di respon Temen-temennya pada menghujat Situsnya itu tadi Kalau gak tau Asli ceritanya Jangan di upload Temu kak Kok bisa terjadi seperti ini Nah Ini Ini Menjadi suatu pertanyaan Buat saya Suaminya Sama istri ini Sebenarnya sudah Dalam proses perceraian Sudah lama sekali Kemudian si istri ini Punya akun Nah Laki-lakinya Gak terima Si suami gak terima Akhirnya bikin akun yang sama Persis dengan foto yang sama Dengan EFB yang sama Kemudian teman-temannya Di-eating semua Bikin status Upload fotonya istrinya Upload info kan TNB Nah Lucunya lagi Gak ada orang yang ngeser Gak ada yang jempol Intinya Biasa saja Tapi kenapa Kok sampai masuk ke Situs ini Kayak gitu Mungkin Kalau saya sih ya Bukannya Teman kamu sendiri yang masukin Agar viral Kenapa viral Dikarenakan sang suami Gak terima Bahwa istrinya tadi Menceraikan Sang suami Ya Kenapa kok Sang istri Minta cerai kepada suami Atau bukan cerai kepada suami Ini harus dicari Penyebabnya Jangan selalu menyalahkan TKW Pulang-pulang cerai Pulang-pulang Gak mau sama suaminya Dikarenakan punya Bangladesh Opa Korea Yang selingkuh sama di Taiwan Sahdu Itu salah besar Ya Dan kita gak tau Kita gak tau Personal AAP itu Pribadinya mereka itu Seperti apa Ini Cerita nyata Asli Tadi bagi saya mendapatkan berita ini Saya kaget sekali Kenapa kok bisa seperti ini Dan saya pun gak mau mendengarkan Anak ini doang Saya pengen tau kejelasannya Kenapa kok kamu ingin Menggugat cerai suami kamu Nah ini ceritanya Rungokan Buka kupingi Ocoti BHI Saya dulu pernah Dapat info kan Dari anak universitas Indonesia sendiri Tentang masalah perceraian Kayak gitu ya kan Yang selalu menyalahkan TKW ini TKW itu Karena suaminya di rumah itu Sudah baik-baik Dadah bengek itu Saya gak mau jawab Dan saya jawab Banyak sekali hal-hal Yang kalian gak tau Yang membuat Jalan pintas Jalan pintasnya ya perceraian Apalagi diperbaiki pun Kayong kayak gitu ya Gak ada guna Nah Yang disini pertamanya Ceritanya seperti ini Kak Saya punya Facebook Ya Saya punya pacar Saya akui Kayak gitu loh Tapi kenapa Saya sampai punya pacar Saya bukan selingkuh Untuk menggugat cerai suami saya Ya Saya Dalam proses perceraian Sekarang ini Sudah proses Sudah lama sih sebenarnya Cuma pas waktu Adanya Dalam proses ini Gak rampung-rampung Pengacara pun Sudah saya bilangin Atau Sudah saya Tunjukkan bukti-bukti Dan kasusnya Kenapa saya Menggugat cerai orang ini Ya gitu kan Setelah itu Saya kenal sama Seorang lagi-lagi Dan itu pun Saya gak selingkuh loh ya Loh Loh pacar gak selingkuh dia sih Coba Dengarkan terlebih dahulu Ini Sang suami sebenarnya itu Punya selingkuhan Dulu Tapi saya maafkan Ya Yang menjadi Saya menaik pitam itu Bukan karena suami saya selingkuh Bukan suami saya Selingkuh Selingkuh ya Banyak orang-orang yang selingkuh disini Bukan karena saya membenarkan suami saya Untuk bersingkuh Tidak Tapi saya maafkan Yang kedua Ini yang saya benar-benar gak bisa terima Saya kerja disini Pertahun-tahun Untuk membangun rumah Ya Saya ingin berdiri sendiri Dalam rumah tangga saya Akhirnya saya pergi ke Hongkong Untuk membangun rumah Diberikan material Agar rumah ini menjadi Saya itu sudah Maksudnya Wes ngirit Sak ngirit-ngirit Kirim Indo itu setiap Abis gajian langsung dikirimkan ke Indo Agar rumahnya Cepetan gadi Ya Cepet jadi Tapi kenyataannya apa Setelah saya pulang Indonesia Nihil hasilnya Nihil hasilnya Ya Yang pertama Nihil Karena uangnya gak tahu Dikemanakan oleh suami saya Yang kedua Karena ini pertamanya Saya gak tahu Kenapa terjadi seperti ini Yang kedua Dia pinjem uang dari orang tua saya Katanya buat duit bisnis Atau membeli mesin Itu memang ada hasilnya Dia bekerja Dan di saat Orang tua Eh hai Bentar Sorry ya Nah dari sini Sampai dimau Masalah utang Duit sama mertuan Itu mertuan Di saat orang tua saya Membutuhkan uang Tahu-taunya Mesinnya yang dibeli kemarin Sudah gak ada Ternyata sudah dijual Itu Kak Kalau Kak ya Dia menghabiskan uang saya Mungkin saya masih bisa maafkan Atau memang Ya sudahlah Kayak gitu Tapi kalau orang tua saya Itu loh Ditipu Kenapa Udah Itu yang kedua Uangnya kemana Yang ketiga lagi Katanya saya Di fitnah Kak Katanya saya itu Menggadaikan Menggadaikan surat tanah Sedangkan saya di Hongkong Gimana caranya Saya menggadaikan tanah saya Yang keempat Saya ditage oleh teman saya sendiri Di sini Sebanyak 5.500.000 Loh Saya gak merasa punya hutang sama kamu Suami kamu pinjem ke saya Dan suruh mintanya Sekamu Katanya kayak gitu Kok aneh Katanya buat bikin rumah Buat rumahnya mana Nihil Mana ada rumahnya Di sini Kayak gitu Muangkel Dari adiknya ini Mbak Nadia ini Muangkel Akhirnya dia minta cerai Kalau gak terus kayak gitu Terus-terusan Habis dia hartanya Dikeruhi sama suaminya Makanya Si Si Daddy The father of Nadia Dia itu Yaudah Ngizinkan cerai saja Di mana sih ada orang tua Yang ingin anaknya sengsara Setelah menikah Gak ada Makanya orang tuanya itu Mengizinkan dia untuk bercerai Digugat suaminya Tapi suaminya mungkin gak terima Loro hati akhirnya bikin cerita Seperti itu Dan saya memang Dia bilang Dan saya memang punya pacar Tapi itu bukan karena Saya selingkuh Lalu saya minta gugatan cerai Tetapi dengan kelakuannya Dia yang menghabiskan uang saya Makanya saya itu menceraikan dia Kayak gitu Saya disini dimintain terus Namanya hati saya Seorang istri Mesti luluhnya kepada suami Pertama kalinya dia selingkuh Saya maafkan Yang kedua kalinya Minta duit Saya selalu kasih Yang ketiga itu Apa Saya di fitnah Yang keempat Dia nipu orang tua saya Yang kelima Saya sendiri Yang harus nyaruh tangi Utang suami saya Terus Karapnya Gimana Karap Karap Yang kebiye Ya jangan Aku curhat loh kan Oke Oke Cuma curhat Ini loh Kadang-kadang berita itu Yang Gimana ya Yang Cuma bisa tahu luarnya doang Dalamnya gak ada yang tahu Kayak gitu loh Yang seakan-akan Suami ini Mencari Simpati Dari para netizen Kayak gitu Bahwa istrinya selingkuh Sama orang lain Sedangkan istrinya sendiri itu Pacaran sama orang lain Itu pun dalam proses Gugatan cerai Sudah lama Sekali Bahkan dari situs ini Orang tua itu campur Jadinya Kalau saya yang malu Saya gak masalah Tapi orang Orang tua saya itu Sekarang sudah mulai Stres Dengan berita seperti ini Katanya saya selingkuh Berkali-kali Dari mana saya selingkuhnya Dari mana Saya dekat sama cowok ini Itu baru-baru saja Itu pun Karena saya merasa Sumpah karena suami saya Kalau saya gak sumpah Sama suami saya Kenapa saya mau cerai Saya gak butuh cerai Katanya gitu Suami saya Saya gak tahu Mungkin dia gambling Mungkin Kalau orang kena judi Say quite quite Dia bakalan lupa Siapa Siapa dia Dia bakalan lupa Apa yang tujuan utama dia Menikah itu Sudah bakalan lupa Jadi Jangan selalu menyalahkan Kenapa Kenapa anak-anak TKW itu Bercerai Banyak sekali Banyak sekali Banyak yang pulang Dalam keadaan Suaminya menghalemili orang lain Atau Dia dikasih duit Tapi anaknya gak keurus Banyak sekali hal-hal yang seperti itu Tukaran sama orang tua Banyak sekali Dan itu kita itu gak bisa Cuma Cuma Ngerungokno di sebelah Fihak Kita harus Ngerungokno dua-duanya Dua kopeng Lora Ganti Kekab Ya apa Se Tidak Malemangkal saya Ya sudah Terima kasih Bagi bapaknya Yang sudah mendengarkan Jadi No judging ya Jangan Melihat covernya doang Bahwa TKW itu Seperti ini Itu Saya ingin membuka Hati-hati Mbaknya yang ada di Indonesia Atau mas-masnya yang ada di Indonesia Jangan selalu menyalahkan TKW Setiap orang yang ingin bercerai Itu pun ada sebabnya Kalau gak ada penyebab yang kuat Gak mungkin mereka bercerai Masih bisa ditandani kok Ya Uang rumah rubu aja Masih bisa disonggoh kok Kenapa Kalau rumah tangga Gak bisa disonggoh Kayak gitu Bisa Kalau ada kemauan dari Dua belah pihak Kalau gak ada kemauan Ya sudah Cerai akhirnya Ya kan Kan gak bisa ada yang salah Karena disini Kasusnya itu Sebenarnya beberapa faktor Untuk bercerai itu Ada banyak hal Satu karena ekonomi Dua karena perselingkuhan Tidak Tiga karena tidak adanya Kepercayaan Atau Gak ada kecocokan Keempat Yaitu karena Ada Itu loh Itu loh Itu loh Itu loh Itu loh Itu loh Apa itu namanya Orang tua Ikut campur Dalam rumah tangga Atau yang kelima itu Merasa saling dirugikan Nah ini mungkin Kasusnya saling dirugikan Ini mungkin kasusnya ya Alhamdulillah Maafkan saya Ya sudah Ya sudah Ini saja Semoga bapaknya dalam keadaan sehat Dan juga dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini Yang membuat Sampan sedih Semoga Sampan sendiri Apabila mendapatkan masalah Semoga Sampan ditenangkan hatinya Dilancarkan fikirannya Agar gak terlalu keburu-buru Untuk Mengambil keputusan Dan semoga Sampan semua Para perantau Ataupun yang ada di Indonesia Semoga sukses Keselernya Membese Sukses dunia akhirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh